Inilah daerah Muara Sitobu, namanya sebelum kita sampai di daerah Sitobu. Jadi, kenapa ini Muara Sitobu? Karena pertemuan dari air sungai Batang Kenaikan dan air Sitobu bertemunya di sini. Jadi, namanya ini Muara Sitobu. Jadi, kita istirahat di sini dulu. Sebelum kita menuju Sitobu, masih ada waktu, Buya ya, kita sholat asar dulu. Inilah Muara Sitobu. Terima kasih telah menonton. 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 suguhannya ini ikan teri pakai kacang tanah dengan kacang tanah ada juga pakai tempe kombinasi yang cukup bagus untuk kita santap malam ini ya Pak hehehe kalau daun simpon cumbuk itu biasanya makanan malam ya selamat menikmati 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 kepada Pemerintah Kabupaten Pasman Barat, khususnya Dinas Kehutanan, juga ikut dalam pelestarian hewan-hewan langka, ini satwa langka di daerah Pasman Barat ini. Sip, saya berangkat. Pak. Satu lagi yang unik kita dapatkan di sini adalah air nira dari pohon aren. Jadi air nira inilah yang dicari oleh Bapak ini. Biasanya sekali mengambil air nira, selapa dapatnya, Pak? Kalau sekali ini penuh ini? Penuh. Kalau penuh, sekitar berapa liter? 10 liter, ya? Biasanya air nira ini, Pak, diambil dari mana ini? Dari pohon aren, ya? Yang ditanam atau tumbuh liat? Tumbuh liat, Pak. Jadi sekarang program dari Pemerintah Kabupaten Pasman Barat kan ada dari Dinas Perkehutanan yang mau membudidayakan aren. Jadi sehingga nanti pohon-pohon aren yang liat di sini bisa kita budidayakan. Karena satu pohon aren bisa menyusupi satu keluarga, air nira ini, ini namanya nira, dimasak akan menjadi gula aren. Biasanya, Pak, hasil gula aren Bapak ini, sekali Bapak masak itu atau bawa ke kampung itu berapa banyak, Pak? 30 kg lah, Pak. 30 kg dalam satu minggu. Satu minggu, ya? Bapak ini bisa menghasilkan 30 kg gula aren dalam satu minggu. Satu kilonya berapa, Pak, dijual kalau sudah sampai ke kampung? Kalau di pasar, Pak, sekitar 17 ribu, ya? 17 ribu, ya, sekilo. Gula aren 17 ribu sekilo, sekali bawa tadi 30 kg, ya, Pak. Lumayan juga loh penghasilan bapak ini dalam satu minggu. Iya, jadi, ekonomis ya, nilai ekonomis aren ini sangat tinggi. Indonesia, tanah air betah, pusaka abadinan jaya. Indonesia, sejak dulu kalah, selalu dipuja-puja bangsa. Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas wilayah 3.887 km persegi Dengan jumlah penduduk 300 ribu jiwa lebih Serta beragam suku, adat, dan budaya Kaya dengan potensi alam dan wisata Memiliki 150 km garis pantai 9 pulau, 5 gunung besar Dengan ratusan air terjun dan gua alam Tanah vulkanis yang luas Puluhan telaga dan danau Yang dikelilingi puluhan sungai besar dan kecil Di bumi Pasaman Barat Terkandung berbagai bahan tambang Dan batuan mineral merupa batu marmar, granit, biji besi, batu bara, mangan, tembaga, dan emas Bumi Pasaman Barat juga menghasilkan 16.000 ton minyak sawit setiap hari Ratusan ton karet, ribuan ton jagung, dan berbagai hasil bumi lainnya Sudah 10 tahun Kabupaten Pasaman Barat berdiri Namun, semua potensi alam Pasaman Barat Belum dimanfaatkan secara maksimal Dan pembangunan Pasaman Barat Hanya mengandalkan Dana APBD dan PAD yang sangat kecil Tujuan utama para tokoh Pemekaran membentuk Kabupaten Pasaman Barat Adalah agar potensi alam Pasaman Barat Dapat dimanfaatkan secara maksimal Untuk kemakmuran rakyat Dan memberikan pelayanan terbaik Bagi masyarakat Pasaman Barat Saya, Helju Setli Tuhari AMDSP Sebagai putra Pasaman Barat dan tokoh pemekaran Terpanggil dan dengan niat tulus dan ikhlas Bertekat, sudah saatnya generasi muda Untuk memaju membangun Pasaman Barat Bersatu bersama di dalam keragaman Mari kita bangun Pasaman Barat Dan kita rubah wajah Simpang M4 Indonesia Indonesia Meradar aku Putih tulangku Bersatu dalam semangatmu Indonesia Indonesia Dapat jantungku Genal nadiku Berbaur dalam angan-anganmu Terima kasih telah menonton!